Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Alistudio. Nah, pada video kali ini kita baru saja kedatangan satu buah adapter charger terbaru dari Ugreen, yaitu Ugreen Gun X 100W. Jadi sesuai namanya, adapter charger ini sudah menggunakan teknologi gun ya. Pastinya adapter charger ini akan lebih adem dan juga lebih cepat dalam waktu penghasiannya. Karena adapter charger ini sudah memiliki teknologi pengisian sepat hingga 100W. Dan pastinya untuk pengisiannya juga akan lebih aman. Nah, oke? Nggak usah kelamaan, langsung saja kita beralih ke meja review. Yang pertama di sini kita belas terlebih dahulu untuk box yang dibawakan dari Ugreen Gun X 100W ini. Untuk tampilan boxnya di sini menggunakan warna dasar warna putih, kemudian ada keterangan atau branding Ugreen, dan di sini ada keterangan teknologi yang dipakai, yaitu Gun Fast Charger 1.4L NSU Live. Lalu di bagian tengah ada gambar adapter tersebut, dan di bagian bawahnya ada beberapa teknologi yang diunggulkan, atau beberapa spesifikasi yang diunggulkan dari Ugreen Gun X 100W ini. Misalnya seperti 4 port fast charger, smart protection, speedy charger, kemudian wide compatible. Sedangkan untuk bagian belakangnya juga ada beberapa spesifikasi unggulan. Nah, tidak usah kelamaan, langsung saja kita unboxing sama-sama Ugreen Gun Fast Charger 100W ini. Nah, untuk paket penjualannya di sini ada adapter charger dari Ugreen ya, dan ini masih digungkus lagi dengan plastik. Kemudian di sini ada user manual dari Ugreen Gun Fast Charger 100W. Untuk desainnya di sini adapternya menggunakan desain mengotak ya, kemudian memiliki warna abu-abu atau abu-abu cenderung ke warna silver. Selanjutnya di sini ada keterangan 100W, dan untuk bagian belakang atau bagian depannya di sini ada keterangan Ugreen Gun X 100W Fast Charger and Shiver. Kemudian untuk bagian tengahnya di sini menggunakan warna hitam, dan terdapat 4 port dengan 3 port USB Type-C dan juga 1 port USB Type-A. Kemudian di sebelah sini ada beberapa spesifikasi baik input maupun output yang ada pada adapter charger Ugreen ini. Jadi untuk adapter ini punya 2 warna, atau lebih tepatnya memiliki kombinasi warna hitam dan juga abu-abu. Di sini saya juga dikirimin Smart Digital Live yang isinya itu adalah kabel USB-C to C. Nah, kabelnya kelihatan keren ya. Ini dililit dengan nilon, dan kabelnya ini panjang banget, kurang lebih ada di 1,5 meteran. Selanjutnya kita bahas untuk spesifikasi yang dimiliki dari Ugreen Gun X 100W Fast Charger ini. Jadi adapter charger dari Ugreen ini punya 4 port ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada 1 USB-A yang memiliki output maksimal hingga 22,5W, kemudian untuk USB-C3 ada 22,5W, dan untuk USB-C1 dan juga USB-C2 ada di 100W. Dan adapter charger ini punya daya maksimal hingga 100W. Namun jika kalian gunakan semua port yang ada pada adapter charger ini, pastinya untuk kapasitas outputnya akan ada yang berkurang. Jadi misalnya semua port ini kita gunakan, maka USB-A akan menggunakan daya maksimal hingga 10,5W, kemudian USB-C3 ada di 10,5W juga, kemudian untuk USB-C1 dan juga USB-C2 ada di perkiraan 30W hingga 45W. Dengan 4 port yang dimiliki oleh Ugreen Gun X ini, pastinya cukup banget untuk mengisi beberapa perangkat yang kita miliki. Misalnya seperti saya ini ya, 1 buah HP, 1 TWS, kemudian ada 1 lagi gimbal. Dan ini pun nggak mungkin kita charger secara bersamaan. Dan Ugreen Gun X 100W ini bisa kalian gunakan untuk user Android maupun untuk user iOS. Karena untuk mengisi daya pada ponsel Android dengan chipset Qualcomm, charger ini juga sudah memiliki protokol pengisian Qualcomm Quick Charge atau QC. Dan buat kalian para pengguna Apple atau iOS, charger ini juga sudah mendukung protokol power delivery atau PD. Jadi nggak hanya HP, TWS, power bank ataupun gimbal seperti saya tadi, Ugreen Gun X 100W ini juga bisa kalian gunakan untuk mencharger laptop atau notebook yang kalian miliki. Dan pastikan kalau kalian gunakan charger ini, untuk daya output yang bisa dikeluarkan juga harus menggunakan kabel yang mendukung output yang sama. Jadi kalian pastikan terlebih dahulu untuk kabel yang ingin kalian gunakan. Namun buat kalian yang bingung untuk membeli kabel yang sudah support hingga 100W, kalian bisa cek juga kabel Ugreen yang dikirim ke saya pada deskripsi video ini juga. Dan di sini saya coba untuk mencharger ponsel Huawei Mate 40 Pro yang saya pakai ya. Di sini untuk fast chargernya bisa berjalan dengan baik pada Huawei Mate 40 Pro. Sedangkan untuk harganya sendiri, Ugreen Gun X 100W ini dibanderol dengan harga kisaran Rp 700 ribuan. Dan nantinya buat kalian yang tertarik untuk membeli Ugreen Gun X 100W ini, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi pada video ini. Nah, selanjutnya kita bahas untuk kelebihan maupun kekurangan yang ada pada Ugreen Gun X 100W ini. Nah, dan untuk kelebihan yang dimiliki pada Ugreen Gun X 100W ini, salah satunya adalah sudah memiliki teknologi terbaru, yaitu Gun atau Galeonitrat, yang pasnya dengan teknologi tersebut, adapter charger ini sudah terjamin aman dan juga nggak cepat panas. Kemudian ringkas dan ekonomi serta memiliki build quality yang sangat bagus. Memang untuk yang dipakai ini masih menggunakan bodi plastik atau bahan plastik, Hanya saja untuk finishingnya ini kelihatan seperti metal, kemudian lebih simple, dan sudah memiliki teknologi pengisian cepat hingga 100W. Sedangkan untuk kekurangan pada Ugreen Gun X 100W ini, yang paling saya sayangkan adalah tidak support untuk fast charger Oppo maupun Realme dan juga Honor Plus. Jadi buat kalian yang tadinya ingin beli adapter charger dari Ugreen Gun X 100W ini, pastikan kalian membeli adapter charger ini tidak dikhususkan untuk mengecas ponsel Oppo, Realme maupun OnePlus milik kalian. Sedangkan untuk kesimpulannya, menurut saya untuk Ugreen Gun X 100W ini sangat worth banget untuk kita beli. Bahkan kemungkinan besar pada beberapa tahun mendatang, pastinya untuk ponsel-ponsel itu akan makin berkembang, dan pastinya bisa saja akan menggunakan teknologi pengisian cepat hingga 100W seperti yang sudah dimiliki oleh adapter charger dari Ugreen Gun X 100W ini. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai disini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.